Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Degon Mobil Nono Hari ini kita ada Tidak ada konten terbaru ya Kita hanya mereview Hasil-hasil perbaikan yang sudah selesai Dalam minggu-minggu ini Mulai dari paling barat Panther Plat AE Panther Royal Terus ini Tropper Big Horn Terus belah timurnya Panther Plat S Ini Panther 23 Dari Sidoarjo Terus ini lagi Panther Touring Dari lokal sendiri Yang baru saja ganti seker Nanti kita akan review satu per satu Terus ini juga Baru sudah selesai Ini servisnya Banyak ya Tapi tidak turun mesin Jadi nanti akan kita cerikatakan Satu per satu teman-teman Kronologinya Apa saja Teman-teman Ini yang paling barat sendiri Ini adalah kronologinya Transmisinya itu Ulet ya Dioper Terus sekalian Terus nurunkan mesinnya Nah ini Persenang 23 ulet Sabu pengaman Sama mesinnya Mesinnya sudah turun Persenang juga sudah turun Kemarin ternyata Lakinya kocak Sudah kita ganti Jadi sudah oke Terus ini Baru saja turun mesin Katanya ini berkali-kali Diserviskan mesinnya Sudah turun Pernah-pernah Servis Tramisi juga Tapi kurang Kurang bagus Terus ini Tetap kurang enak Katanya Terus ini mesin sudah kita turunkan Kompresisnya sudah bagus Sudah kita sekur Ganti ring seker Terus Noselnya semuanya Kencing mobil ini Jadi semuanya itu Kencing semua Tidak ada yang bagus Terus akhirnya Kita ganti Noselnya Karena sudah tidak Tidak bisa diatasi Tapi ini Setelah diganti Nosel Tetap kurang Langsam Pada saat dingin Jadi masih perlu Dibawa Bospomnya Ke bangga bospom Yuk kita starter dulu ya Teman-teman ya Nosa sudah ganti semua Teman-teman Tapi hidupnya ini Kurang enak menurut saya Jadi Masih Perlu Penyetelan bospomnya Ini Kurang bospomnya saja Tapi ini besok Akan kita bawa Ke bangga bospom Langgan saya Yang ada di blitar Supaya diperbaiki Karena permasalahnya ini Ginjal-ginjal ya Jadi ginjal-ginjal Permasalahnya Bukan dari Noselnya Noselnya sudah oke Tapi masih ginjal-ginjal Jadi masih perlu Servis bospom ini Untuk mesin sudah oke Nah Jadi seperti inilah Ginjalnya Tidak enak Ini bospomnya Seri bospomnya Seperti ini Kalau mesin Sudah oke Tapi ya ini Pincang Kurang enak menurut saya Seperti ini Tidak enak Kurang rata Jadi masih perlu Diratakan lagi Ya sudah mendingan Sebenarnya Tapi saya kurang puas Lebih baik Dibagusin sekalian Ini HPnya Sekitar 11 jutaan ya Karena banyak yang diberbaiki Jadi gigi timengnya Ganti Terus Noselnya ganti semua Transmisinya turun Ganti laker Jadi kisaran 11 juta Sudah mendingan mesinnya Tapi kurang Kurang rata menurut saya Lihat Dengarkan suaranya Enak sebenarnya Tapi kurang rata Terus ini juga Selang-selang pendingin Juga ganti ke semuanya Termostat kita pasang lagi Terus kita pasang Indikator temperatur juga Kalau asap kenapa Sebenarnya ya Termasuk Tipis Tapi ini kalau Diselfiskan bos pomnya Nanti Lebih baik lagi Ini agak pedas ya Maksud saya Kurang Kurang sip Perlu bos pom Sepanjutan bos pom lagi Kok lagi Ya emang harus Ya lagi Karena sebenarnya Sudah serius bos pom Jadi lagi lah Tapi bukan di saya ya Di pemiliknya Terus ini Big horn Ini sudah lama disini Jadi masalahnya Pemeriksaan ke semuanya Total ke semuanya Mobil ini Diberbaiki Turun mesin Ganti ring seker Terus ganti Eh balik liner Terus Termostat kita pasang lagi PCV valok Ganti ini Sekarang sudah rusak Jebol Terus Kita Service power steer Karena setirnya kemarin Dibelokan ke kanan Jadi kalau dipakai itu Kalau Gerakan tangan Mau ke kanan itu Seperti nyangkut Kurang nyaman lah pokoknya Nggak enak sama sekali Nah ini Kalau pengen teman-teman Pengen dengar suaranya Yuk kita dengarkan dulu suaranya Terus Ini Soalnya Pemperbaikannya Ya Hampir keseluruhan Jadi Mana yang nggak enak Seluruh perbaiki Termasuk Bahan-bahannya Kemarin juga nggak jalan Sekarang sudah kita Perbaiki Sudah jalan Juga suruh Pasang indikator Temperatur digital Seperti ini Kalau mesinnya sih Enak banget ya Halus Rata Karena emang mesinnya ini Mesin yang pakai Timing bell Bukan Timing gear ya Jadi luar negerian Bukan Lokal Bukan Seperti yang berada Mobil disini ya Untuk suara mesinnya Seperti ini Teman-teman Halus kan Jadi halus Mesinnya itu Halus suaranya Seperti Apanya Seperti Bisa modern Tapi ini Mobil ini Kalau panas Di stater Nggak kuat Akinya Minta ganti Kemarin Sudah kita coba Ketika panas Nggak bisa di stater Ngek 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 Terus kita pinjamkan Aki yang sehat Langsung Berarti Akinya minta ganti Nah Kalau kita Sebenarnya Ini Bisa dibilang Selesai Ya Bisa Bilang sudah Bilang belum Ya Belum juga Karena Masih Mencari yang lainnya Masih menunggu info Dari pemiliknya Yang jelas Mesin sudah oke Terus Setir sudah oke Nossel sudah oke Ya Oli yang bocah Sudah oke juga Ini Kalau saya Total-total Biayanya Kisaran 8.500.000 Mobil ini Ya Tidak begitu Mahal juga Mobil ganteng ini Mobil Mobil idaman Banyak orang Ya Mobil ganteng ya Ini mobil Tingkat Kegantengannya Sungguh Mempesona Ini Karena Jarang Mobil seperti ini Jarang Kalaupun ada Harganya Ya Ini harga Harganya Tidak masuk akal Pasti Kondisi Seperti ini Oke Matikan dulu Oke Terus ini Kalau yang Plat S ini Cuma Service Biasa Ini dulu Sudah pernah Kesini Turun mesin Ganti Linear Dan Saker Juga Ring Saker Dulu Ini Pernah Mobil ini Setahun Turun Dua Kali Katanya Jadi Diperbaiki Tidak Berhasil Terus Dibawa Kesini Ini Sudah Alhamdulillah Sudah Selesai Kita Perdengarkan Dulu Suara Mesinnya Ini Baru Saja Turun Mesin Disini Asak Kita Beberapa Bulan Yang Lalu Jadi Kesini Ganti Uli Sama Cun Up Lagi Kalau Halusnya Tentu saja Masih halus Itu ya Yang Big Horn Itu Karena Itu Mobilnya Tidak Pakai Timing Gear Tapi Timing Bell Terus Kita Lanjut Panther Sebelah Timurnya Ini Panther 23 Yang Kemarin Ngobosnya Sudah Lumayan Banyak Tapi Diirit Ya Diirit Itu Bukan Karena Yang Tidak Diganti Yang Mau Diganti Tidak Diganti Tidak Tapi Pakai Part Yang Bukan Ori Tapi Kualitas Bagus Ini Merek NPR 23 Ini Pakai Merek NPR Ring Dan Linernya Pakai NPR Harganya Ekonomis Ya Harganya Separuh Dari Untuk Paket Hemat Ini Pakai Liner NPR Dan Ring Saker NPR Ini Habisnya Tidak Sampai 7 Juta Ini Sudah Termasuk Ganti Service Power Stair Yang bocor Jadi Pompa Sudah Perbaiki Terus Power Stair Sudah Kita Perbaiki Itu Tidak Sampai 7 Juta Habisnya Pakai Ring Saker Dan Liner Merek NPR Untuk Suaranya Seperti Ini Teman Suaranya Bersih Suaranya Seperti Ini Hasilnya Sudah Bagus Dari Sini Sudah Bersih Asap Begitu Pula Dari Kolong Mesin Sudah 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 Keluar Asap Jadi Walaupun Murah Meriah Tidak Sampai 7 Juta Hasilnya Memuaskan Jadi Liner NPR Ini Berarti Recommended Dengan Harga Yang Separohnya Liner Yang Uri Tapi Kualitasnya Kepresisiannya Mantap Tapi Kalau Keawetannya Kita Belum Membedakan Antara Yang Uri Dan NPR Bagaimana Tapi Yang jelas Tetap Awet Yang Uri Karena Lebih Mahal Asap Kenapot Juga Sudah Bagus Tipis Performa Sudah Kembali Seperti Baru Tadi Sudah Kita Coba Sekarang Yang Pentel Turing Ini Ini Juga Ekonomis Ini Juta Tujuh Ratusan Kira Ini Mobil Ini Permasalah Ngobos Terus Ganti ring Sekar Tapi Sekarnya Sudah Buruk Jadi Kita Ganti Kita Ganti Sekalian Supaya Hasilnya Bagus Halus Kalau Tidak Diganti Sekar Khawatirnya Nanti Bunyi Jadi Biasanya Kalau Sekarnya Sudah Aus Agak Bunyi Tek-tek Biasanya Makanya Kita Ganti Sekalian Supaya Menghindari Terjadinya Suara Yang Seperti Itu Ini Sudah Ganti Kampas Kopling Juga Suaranya Seperti Ini Hasil Mantap Sudah Oh Iya Ini Tidak Balik Liner Hanya Ganti Sengkar Tidak Ada Balik Liner Karena Liner Masih Bagus Jadi Tidak Kita Balik Maaf Kalau Tadi Lupa Saya Katakan Baliner Karena Kebanyakan Itu Kalau Ngobos Liner Kita Balik Tapi Ini Tidak Kita Balik Karena Masih Bagus Jadi Keuntungannya Tidak Dibalik Nanti Masih Bisa Dibalik Kalau Sudah Dibalik Sekarang Besok Tidak Bisa Lagi Suaranya Bagus Ya Teman Teman Ya Nah Ini Sudah Selesai Kita Review Hasilnya Sudah Bagus Asar Kenapat Sudah Tipis Kalau Yang Ini Ini Dari Mana Ya Apa Dari Ngawi Atau Nggak Salah Ini Kemarin Bawa Kesini Itu Disuruh Melengkap Melengkapi Seperti Sedimenter Yang Tidak Ada Ini Nggak Ada Sedimenter Ada Rotak Terus Ini Kita Pasang Lagi Sedimenter Dengan Yang Harga 675 Yang Bagus Ini Kalau Orisi Bukan Tapi Bagus Banget Plat Katup Katup Sudah Katup Lidah Jadi Enteng Kemarin Sebenarnya Disuruh Turun Mesin Juga Tapi Mobil Ini Saya Rasa Masih Bagus Tidak Ngobos Jadi Kalau Diturunkan Mesin Mubadir Karena Nambah Biaya Banyak Terus Hasilnya Mungkin Sama Jadi Kalau Ini Bisa Dipakai 5 Tahun Lagi Tidak Perlu Turun Mesin Jadi Terpaksa Tidak Saya Turunkan Mesin Karena Saya Merasa Belum Waktunya Karena Saya Tidak Merasakan Perlunya Turun Mesin Mobil Ini Jadi Mesin Tidak Kita Turunkan Karena Tidak Saya Tidak Menuhi Kejalan Ngobos Yang Berapi Jadi Saya Rasa Tidak Perlu Belum Perlulah Poli Juga Belum Perkurang Belum Perlu Kecuali Kalau Memang Sudah Boros Baru Kita Turunkan Jadi Belum Saya Belum Layak Belum Layak Untuk Diturunkan Terlalu Terburu Buru Kalau Motor Mesin Saat Ini Soalnya Suaranya Juga Masih Lumayan Bagus Tidak Kasar Oke Teman-teman Demikianlah Review Pekerjaan Kita Di Minggu Ini Semoga Bisa Bermanfaat Dan Menginformasi Buat Kita Semua Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh